Kita ngeliat pertama di kapuran, susu, di susunya, itu harus bagus mas, itu kan kita bisa liat Kantong susunya itu gede, nah nanti ada putingnya itu, kantong susunya gede itu, itu pasti bagus mas Untuk anaknya, cember-cembernya nanti, pasti mencukupi itu Jumlah, indukan ada berapa ikor mas? Indukan di BK Farm 50 indukan mas, alhamdulillah 50 indukan Dulu waktu saya sekitar 6 bulan yang lalu, saya kesini mas ya, itu masih 25 ekor Iya 25 Ini artinya ada peningkatan? Alhamdulillah ada peningkatan yang anak-anaknya itu sudah beranjak jadi dorong, sudah dikawinin, makanya sudah nambah lagi indukan Jadi sekarang jadi 50 ekor mas? Alhamdulillah 50 ekor mas Yang sudah melahirkan berapa ekor mas? Ini sebulan ini ada 15 atau 18 itu loh mas 15 indukan mas? Iya Itu rata-rata anaknya berapa ekor mas? Mayoritas 2, 2 ekor mas Kalau di BK Farm nggak ada yang 3 ekor itu 2, 1, 2, 1 ya Umumnya sedikit mas Sampai kalau disuruh milih mas ini, indukan itu idealnya berapa mas? Anak 1, 2, atau 3? Lebih baik 2 loh mas Kalau yang anaknya 3, 4, ya benar Perkepalanya banyak itu Iya Tapi kurang maksimal mas untuk di pertumbuhannya Kalau babon 1, anaknya 4 atau 3 Itu kurang maksimal ya Ya jelas lebih merepotkan mas ya Nah iya betul itu Pertumbuhan juga beda mas Pernah mas mengalami lebih dari 2 ekor mas? Beranaknya? Belum mas Kalau lebih dari 2 ekor belum Jadi sementara ini 15 ekor beranak mas ya? Iya 15 ekor Jadi cacah kepala berapa mas? Induk dan anak itu? Cacah kepala Sampai lupa itu berarti banyak ini ya? Alhamdulillah mas ya Alhamdulillah Alhamdulillah Beranak semua Ya ada yang nunggu lagi itu ada berapa-berapa Lapa-berapa Ya konsepnya emang breeding loh mas Berarti kan kita harus fokus di situ Anaknya, cempenya, babonnya itu Kunci sukses menjadi breeding Itu apa sih mas? Kunci sukses ya terutama itu dari kambingnya Kambingnya sama makan dan pola makan sama Ya kesehatannya dia dijaga mas Yang pertama indukan mas Gimana cara memilih indukan itu mas? Kalau indukan Kalau selama ini saya alami itu Kita ngeliat pertama di kapuran Susu Di susunya Itu harus bagus mas Itu kan kita bisa lihat Kantong susunya itu gede Nah nanti adanya putingnya itu Kantong susunya gede itu Itu pasti bagus mas Untuk anaknya Sempeh-sempenya nanti Pasti mencukupi itu Dari situ Terus Itu yang model kantong susu Ada yang model botol itu mas Botol itu juga Ya bagus juga itu Cuma Kekurangannya kalau yang botol itu Kalau anaknya yang gede-gede Itu pasti dia Terlalu mepet ke lantai itu Tapi ya bagus juga itu mas Gak masalah itu Dari susu Kalau indukan itu Milih dari susu Terus Apa lagi namanya Umur Laktasi Kadang-kadang kita Kalau ngambil dari luar itu kan Ini udah laktasi berapa mas? Ini udah laktasi berapa mas? Laktasi itu Udah beranak berapa kali? Nah itu Kadang-kadang kita Gak bisa ngeliat mas Ini dari sana Udah dari sana Itu Tapi ya kita bisa ngeliat Dari ciri-cirinya Dari kakinya Udah napa apa belum Dari Apa namanya itu Kantong susunya juga Udah bisa keliatan Tuh Untuk Seorang breeder Pemula itu mas Itu Lebih baik Beli babonan Atau doro? Kalau saya itu Lebih baik babon mas Kalau doro itu Yang Pernah saya alami selama ini Kalau doro itu Nanti Kita kawinin Sama pacaran kita itu Kadang Bisa langsung ngamil Nah ada yang Bikin Badan Maksudnya Nggak weahwak Nggak weahwak dulu Nggak weahwak disik mas Itu kita Ngawinin ada dua kali itu mas Kalau untuk doro Tapi kalau babon Itu udah pasti jadi mas Dan doro itu Doro itu pasti Anaknya satu mas Pokoknya Beranak pertama Rata-rata satu Iya Ada juga yang dua Ada Cuma kan pasti ada satu Selama ini pasti satu itu Karena itu doro Awalan dia beranak Itu pasti satu Kalau babon kan Itu udah Pagi dua Tiga Itu Tapi ini dua mas Pilih pacek yang bagus mas Pacek yang seperti apa mas Pacek itu ya Pertama ya Pasti umur itu Udah Mumpuni untuk Jadian pacek Karena kalau Masih muda itu Kurang mas Maksudnya kurang itu Pasti Di Gennya itu Kalah mas Gen Terus sama keturunannya Itu pasti Ya kurang bagus Enggak sesuai sama Paceknya itu Tentu berarti kan Umurnya itu harus Harus Udah siap untuk Pacek Terus tua Enggak Jangan Jangan yang tua Tua banget Jangan Ya pokoknya kita udah Bisa ngeliat lah Sedang oh ini Bisa buat untuk Pacekan Biasanya umur Berapa bulan Berapa tahun mas Pacek itu Bagusnya itu Kalau saya itu Setahun lebih lah Setahun setengah Setahun lah Itu udah bisa Bagus Tapi kalau dibawah setahun Jangan lah Walaupun badannya Udah gede Jokrupnya bagus Kalau dibawah setahun Jangan lah Ya bener Jadi Pasti jadi Tapi kurang Kurang maksimal Gitu loh mas Keturunannya Gitu maksudnya Itu nanti yang Beresiko Di paceknya Atau di anaknya Di anaknya mas Pasti di anaknya Karena dia belum Waktunya Contohnya kayak gini Kita nanam jagung Benihnya itu Ini benih dari Jagung belum siap Pasti jelek Contoh halnya Jadi kurang mateng Nah Itu kurang mateng Pasti Ukuran kandang Untuk Babo nanak Untuk babo nanak Kalau disini mas Disini itu Uperan 1 meter Lebar Ukuran 1 meter Panjang 120 itu Udah cukup Bagi saya Udah cukup Jadi lebar 1 meter Kalau panjang 120 Tuh Kalau disini Itu udah cukup Untuk anaknya Untuk indukan Dari mulai Hamil Sampai beranak Nah disitu Nyampe Lepas sapi Disitu Itu udah ideal Banget itu mas Oke Kalau disini Ngomong-ngomong Soal cemple ini mas ya Cemple itu Biasanya Mulai Belajar makan Berapa bulan ini mas Kalau belajar makan Beda-beda mas Karena saya perhatiin itu Ada yang model Burni Umur sebulan itu Udah dia Udah mulai mas Udah mulai Nyampe makan Dikit-dikit Kalau yang kayak Jawarandu Rambun Itu agak lambat Karena beda jenis Setiap ini Kambing jenis Ini beda lagi mas Jadi gak bisa buat patokan Umur 1 bulan Bisa makan semua Enggak Itu beda-beda mas Biasanya cemple Anakan kambing itu Bisa mandiri Atau disape itu Perlu diajari Atau disape sendiri Sama babon ya mas Itu Alami dari babon mas Kalau yang saya alami itu Alami dari babon Karena nanti itu kan Kalau mau nyusui Udah gak mau babonnya Itu dari situ Makanya dia makan Rumput Atau Fermentasi Daun singkong Atau onggok Atau yang lainnya Itu Dari situ kan Makanya alami sendiri Dia mas Tapi kalau mau Di apa namanya Dipisah Manual Sama kita Kita harus siap Siapnya apa Siap Susu Susu tambahan itu Itu modal Lebih tinggi lagi Lebih banyak lagi Itu wajib gak mas Susu tambahan itu Setelah capek Enggak Enggak wajib mas Karena apa Itu udah mencukup Dia udah Bisa Ibaratnya Kalau sama Nyusui diindukan itu Sehari Bisa berapa kali Kalau udah lepas Sape Paling dia cuma sehari Sekali atau dua kali Pagi atau sore Gak wajib mas Bahkan gak dikasih Gak apa-apa Ini mas Masih membahas tentang Cemplei Anakan kambing Mas Trik Supaya Anakan cemplei Anakan kambing itu Sehat terus Gimana mas Triknya Itu yang gak jauh Gak jauh-jauh Dari kita Inilah mas Kita hidup Punya nyawa Dari kesehatan Dari pola makan Dari Ya Semuanya dirawat Dijaga Kalau kita Kurang makan Kita bisa sakit-sakit Mas Nah maka Saya mengaplikasian Disitu Oh kambing saya ini Gimana biar bagus Gitu Berarti apa Kasih hijauan Kasih rumput Ya kasih Apa namanya itu Yang protein tinggi Nah itu Kita kan bisa melihat Oh iya Cemplei ini Kurang apa Ya Kurang apa Nah Itu dari situ Kan kita bisa belajar Gitu ya Namanya juga Saya masih belajar juga Mas Disini Biasanya cemplei itu kan Ada mas ya Kasus Tiba-tiba kejang Itu sebabnya apa Anak kambing kejang Kurang Itu loh mas Apa Mineral Kalau saya kan pakai mineral Nah itu Makanya Mengakibatkan Kejang-kejang Itu Dari hamil itu Kita kasih mineral Untuk indukannya Entah dikasih ke Onggoknya Makanan Atau diminumkan Biasanya dicampur Ke tempat minumnya Itu mas Satu sendok Itu Nah Dari situ Kita bisa mengantisipasi Nanti Terjadinya Si kejang itu Itu Biasanya Kalau disini Begitu mas Berarti Sebelum Berarti Ilmu tentang Breding ini Banyak banget mas Ya Wah banyak mas Lebih susah Itu malahan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa